Oke apa Youtube? Selamat datang kembali bersama Sigit Nstan Nah, di video kali ini kita akan membahas ini sebuah Google Box dari Markerfire Ini adalah IP800D IP800D sendiri ini sebenarnya original versionnya adalah yang punya iChin IP800D Ada IP800D, ada IP800DM, saya punya dua-duanya Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah brandnya dari Markerfire Kita akan sedikit cek ya apa perbedaannya Sebelumnya ini udah saya unboxing, pengen tau duluan apa dalemannya Kemarin Markerfire nyirimin tiga buah benda Satu, dua, tiga Yang ini adalah yang akan kita unboxing Sedangkan yang akan di next unboxing ini ada Armor 65 Lite, sebuah drone mikro buat berlusukan petualangan di dalam rumah Ini paketnya udah RTF alias ready to fly Gokil abis, nanti kamu bisa simak sendiri Ini apa sih? Ini googles ya? Oh iya ini googlesnya, ini belum dibuka sama sekali baru ngebuka si IP800D Oke kita akan segera bahas dalemannya Ada pet apa aja Kalau ketika kita pertama kali unboxing Kita buka, ini wadahnya bagus asli Jadi kita akan mendapatkan wadahnya yang sangat portable dan berguna sekali untuk dibawa kemana-mana Oke ini adalah satu kita mendapatkan IP800D yang Markerfire nya Lumayan ya, untuk plastiknya sendiri ini doff Doff dia Plastiknya doff, kalau kena sidik jari atau kena minyak dia langsung membekas gitu ya Ada logo Markerfire, pembuat api Lalu disini ada antena jamur alias antena omnidireksional ke segala arah Lalu mendapatkan lagi antena 14dbi Ini untuk patch Untuk tek-tek mengeknya atau aksesoris tambahannya Kita mendapatkan busa aneh, kotak Saya belum tahu ini fungsinya buat apa Kotak, nggak tahu lah ini tempel di mana Saya benar, nggak tahu, nggak paham mungkin tempel disini Oke, nggak tahu lah Lalu mendapatkan kabel audio in Jadi kalau ada fungsinya itu ada buat audio in dimasukin kesini Nah ini nanti dari audio in Kayak gini modelnya Nanti kita bisa nonton TV atau nonton apa Atau nonton video PCD kali ya Nggak tahu sih Sekarang soalnya rata-rata udah pakai HDMI Device-Depise yang model sekarang Lalu ada buku petunjuk penggunaan Kayak begini Untuk channelnya dia udah support Hampir semua channel di Hajar ya Bandnya itu ABEFR Channelnya 1-8 Ini semuanya udah support untuk EPP-an analog Oke Untuk kabel USB setelah saya ukur Ini adalah kurang panjang menurut saya Kenapa saya bisa bilang kurang panjang? Karena fungsi dan fitur dari kabel USB Selain ngecas Nanti ini kan ngecas nih Ini kan dimasukin kesini Lalu si ujungnya ini bisa dimasukin ke powerbank Atau dimasukin ke adapter colokan handphone Nah kalau dipakai ke adapter Ini kalau kita kantongin Ini kurang panjang sedikit Dan harusnya USB-nya jangan tipe begini ya Harusnya dia USB-nya tipe CQ-L 90 derajat Jadi kalau kayak gini menurut saya terlalu aneh Kalau gini Aneh ya Jadi ngebuang Tapi kalau dia CQ-L udah ke bawah Udah lebih enak Udah lebih patent Oke itu doang Untuk jenis antenenya Kita bisa cek disini Ini merah itu tutup karet pelindungnya Ini adalah antenenya jenis yang ada nonjolnya Jadi di bagian antene yang P-mailnya Ini ada buat nonjolnya Beda banget dengan yang dari IV-800D ini Kalau yang originalnya Justru yang nonjolnya itu yang ada di mailnya ya Si jarumnya Oke Good lah Tapi operal Nanti kita akan tes Dan kita akan coba Apakah antene bawaannya ini bagus Atau perlu diganti Oke untuk pemasangan Tinggal diputar aja Sederhana kayak gini Sembarang random ya Ini mau di kiri Atau ini mau di kanan Atau dibalikin Terserah Karena gak ngaruh Cuman yang jelas Ketika saya ngeliat speknya Dia gak ada bacaan di Persity Kalau gak ada bacaan di Persity Artinya ini antenenya Gak tau berfungsi dua-duanya Atau berfungsi barengan Atau gimana sistemnya Nanti kita coba aja di lapangan Cuman yang jelas Kalau untuk feeling Apa yang saya rasakan Ini antenenya Sangat Eh antenenya Googlenya ini Sangat nyaman Percis dengan IP-800 Dan beratnya juga Mirip-mirip ya Terlebih Kalau misalnya ini Modulnya bisa dilepas begini nih Ini dia bisa menjadi Monitor Dimana Kalau kita menjadi monitor ini Ya buat main RC cars EPP Atau RC cars Atau RC plan ya Saya biasanya dulu Kalau main Disini kan ada buat colokan tripodnya Saya buat main EPP-an pesawat Karena kalau main EPP-an pesawat Kita ngeliat disini Lalu kita ngeliat ke pesawatnya Kayak model-modelnya gitu Ganti-gantian Kalau drone kan Full EPP ya Untuk Kaca pembesarnya sendiri disini Ini kaca pembesarnya adalah Plastik Kalau misalnya kotor Tinggal di lap aja Ini sebenarnya Tadi dapet lapnya Cuma saya lupa Dimana tadi nyimpennya Udah lah Biarin Unboxingnya Soalnya semalam Dapet lap yang warna biru Untuk link pembelian Kamu bisa cek Di deskripsi video Ada yang dari Markerfire nya Ada link dari Indonesia nya Di Tokopedia ya Untuk menu nya sendiri Ini super simple banget Disini ada buat Masukin SD card nya Lalu disini ada buat Tombol Nyalain Kalau kita tahan sedikit Boom Langsung Dia tidak ada play screen Tidak ada logo apapun Langsung Up Seketika ya Kita akan coba sedikit Pakai drone Si bayawak ini Kita Nyalain lah Biar ada putihnya Sedikit Oke Kita akan Taruh ke arah sini Oke Untuk Tampilan layarnya sendiri Dari LCD nya dulu Saya bahas Menurut saya LCD nya ini Gak sama Jenisnya dengan Yang punya IP800D Lebih bagusan Punya IP800D Yang izin Tapi kalau yang ini Juga sebenarnya Jelas Tapi gak Bening gitu Maksudnya Kadang kan ada layar yang Bedain antara Led sama Super AMOLED lah Kayak gitulah Antara TFT Sama Super AMOLED Ibaratnya kalau ini adalah Lumayan jernih Kalau ini agak sedikit Kurang bening lah Tapi Kalau untuk dimainin Ya sama aja sih Sebenarnya di mata Cuman kurang Wow Kurang mau doang di mata Lalu untuk Fungsi tombolnya disini Udah ada langsung Ada tombol search Lalu ada tombol Band Buat Channel Sama band Ini udah Terpisah Lalu ada Udah ada DVR nya Buat rekam Lalu ada Menunya Untuk menunya sendiri Disini kamu bisa lihat Ada DVR Ada brightness Contrast Color Subness Bike like Ini semua bisa Dicek Atau bisa Diubah Ubah Menurut selera Kita sendiri Lalu ada Record size Bisa diganti Dari HD Ke PGA Ke D1 Ke HD Kita akan ke HD Record sound nya juga Bisa di on Bisa di off Kalau kamu punya DVR Yang ada Record sound nya Nanti bisa kerekam Lalu untuk Kerekam Timenya Bisa di limit 3 menit 5 menit 10 menit Atau Infinite Alias off Kalau off Ya sesuka dia lah Kalau gak salah dia 10 menit Terus nyambung lagi Dan selebihnya Ada buat format SD card Pilih bahasa Dan version nya sendiri Ini 1.03 Untuk version nya Ini gak bisa di upgrade Ini udah bawaan dari pabrik Sedangkan Ifida 400 ini Kalau gak salah Yang terbarunya adalah 1.02 ya Oke Ini kita akan langsung Kelapangan aja Kita akan Cek Langsung jajal Antenya Sedikit informasi Berhubung antenenya Gak sama Dengan yang Ifida 400D Yang ini karena Ini ada jarumnya Karena Disininya bolong Saya akan nanti Kalau misalnya Ini antenenya jelek Kita akan buktiin Pakai antene Icin yang Versi yang Pro nya Ini antene Lumayan bagus Nanti kita tanam Disini ya Nanti kita lihat Hasilnya lebih bagus Mana Oke Oke setelah 2 minggu hujan Akhirnya saya bisa Main juga Itu masih Becek lapangan Nanti kita bisa Lihat sendiri ya Lapangannya Sambil kita pantau Masih becek Atau enggaknya Jadi ini EV800D Marker Fire Udah dikasih antene bawaan Udah dinyalain Menggunakan powerbank Karena belum di charge sama sekali Yaudah lah Langsung hajar aja Untuk drone yang digunain Nanti kita pakai Nazgul yang ini nih Salah satu drone Favorit saya Enak kan soalnya Udah ada GoPro nya juga Yuk kita langsung Booting dulu Ini saya beli antene baru Kemarin ORT Moxon Harusnya lebih jauh juga Jaraknya Itu low battery Itu low battery Ini ya Low battery Si drone ya Oke good Kita rekam dulu Ini Si GoPro nya Oke Ini GoPro nya Udah direkam Kita mau langsung terbang Eh si EV800D nya Sendiri belum direkam Kita pencet tombol Rekam yang disini Kita pencet tombol Rekam Tungguin sebentar Dia agak lama Ngebooting Nah sekarang Dia udah ngerekam ya Oke Coba kita lihat dulu Penampakannya Good Bersih banget Butech nya Oke itu ada Isi dalemannya Tiga Dua Satu Kita coba ini dulu Antenanya Jarak jauh sedikit Disini Gimana dia Putech nya Agak keresak Keresak ya Kalau menurut saya Pribadi sih Ini harusnya Ganti antene Yang ORT Bagusan ya Jadi secara Secara EV800D nya Yang marker player Sebenernya udah lumayan Cukup worth it Untuk dibeli Cuman antene nya doang Cuman rata-rata Kalau kita beli Google sih Biasanya Kalau saya ya Selalu langsung Ganti antene Antene Buatan Indonesia Salah satunya Yang ORT ORT helikal Dipasangin sama ORT koktel Itu udah Udah lama Saya gak main drone Kayak gini nih Harusnya pemanasan dulu ya Gokil Oke gak apa-apa lah Yang penting gak crash Kamu bisa lihat Disini bawahnya tuh Masih banyak air-air ya Ini bukan Ngejajal drone ya Ini ngejajal Apa Ini ngejajal Antene EV800D Yang saya rasakan sih Feelingnya enakin sih Sama kayak EV800 normal Yang icin Jempol kaku banget ya Udah lama gak main Harusnya pemanasan dulu ini Saya sengaja Milih disini Karena di kuntum itu Lagi dibangun Banyak konstruksi yard Kuntumnya lagi dibangun Yaudah lah Sekali-kali disini dulu Ini jempol kiri saya Beneran deh Tremor lagi Anjay Bentar dulu Bentar dulu Jempol kirinya Tremor Gara-gara Jarang berlatih Kebanyakan main drone Autel Enak ya? Mulus gak putihnya Saya ini gak pake Smooth Gak pake smooth Apa-apa Bus BC kalau jatuh Anjur ini drone GoPro-nya sih kuat Drone-nya Board-nya FC-nya lumayan Sama ESC Oke Lumayan ya EV800D ya Jadi intinya Cukup seru Cukup seru Seru juga Kayak gini Disitu agak-agak Burem ya Kalau kehalangan pohon Dia agak-agak Burem Tapi masih bisa Dicover sih Enak Oke lah Cukup lah Sip Sip Thank you Udah liat video Sikit and fan Intinya EV800D ini Yang makar fire Bagus lah Buat kamu yang Budgetnya Lumayan pas Pasan Bisa liat disini Iya Saya di bawah pohon Pake makar fire ya Kamu bisa liat sendiri ya Antena originalnya juga ya Oke good Sip Ini tinggal dikasih GPS nih Drone udah bakal bisa Dipake buat Longreng udah enakkan banget Mantap ya Kita terbang lima menit aja lah свидetek Gossip 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 Gathy Gossip G convert Gossip G лож GNI G Abgeord G Xuan oke, keras mudah-mudahan gak kena air aman good